My dear students, untuk pertama kali ini kita akan membahas tentang Introducing the Business Bukan interaksi secara formal, tetapi lebih kepada interaksi non-formal Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan asik, menambah jaringan pertemanan, dan juga membuka kemungkinan kolaborasi bisnis Introducing the Business Tujuan pembelajarannya adalah Describe, work briefly, and interestingly Kita belajar untuk memperkenalkan diri dan membahas pekerjaan kita secara singkat dengan cara yang menarik Show an interest in others Bagaimana cara menunjukkan minat pada apa yang disampaikan oleh orang lain sehingga mereka merasa nyaman dengan kita Find something in common with others Agar komunikasi bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada awkward silence Kita bisa mencari tahu topik obrolan yang sama atau bahkan keunikan-keunikan yang kebetulan mirip Itu membuat satu sama lain merasa tidak sendiri dan mempertemukan orang yang cocok dan seru untuk diajak ngobrol Ketika kita ingin berkenalan dengan seseorang Biasanya kita juga akan membahas tentang pekerjaannya pula, bukan? Gunanya apa sih? Bukan untuk menyembongkan diri Tetapi untuk mengenal satu sama lain lebih dalam Sehingga bisa berkolaborasi dalam bisnis untuk kedepannya Nah disini ya, coba anda lihat Describe the work briefly So that everyone has a chance to talk and learn something about each other Agar tidak mendominasi pembicaraan, we should describe the work briefly Karena terkadang saking begitu insight dan begitu semangat Kita tidak menyadari, kita sudah mendominasi pembicaraan dan membuat lawan bicara Hanya memiliki sedikit kesempatan berbicara Sehingga anda kehilang kesempatan untuk mendapatkan informasi lebih Nah, finding a business connection Disini ada beberapa kata yang bisa digunakan sebagai bahan obrolan Saat berdiskusi tentang pekerjaan I see from your nametag that you work from Sampurna For Sampurna Inc Aku lihat dari nametag anda bahwa sekarang bekerja di Sampurna ya Do you work for the University of Reading? Apakah anda bekerja di Universitas Reading? Are you based nearby? Apakah anda bekerja di dekat sini? So what do you hope to get out of this conference? Apa yang membuat anda mengikuti konferensi ini? So what brings you to this talk? Apa yang membuat anda berminat untuk bergabung dengan diskusi ini? Showing interest in someone's work Setelah berbicara tentang di mana mereka bekerja dan apakah lokasi terdekat Kita bisa mengambil langkah yang jauh dengan menanyakan apa yang sedang mereka kerjakan What line of business are you in? Business seperti apa yang sedang anda geluting? What exactly do you do? Apa sih sebenarnya yang sedang anda kerjakan? How long have you been working for the company? Sudah berapa lama kerja di sini? Lalu bagaimana jika ada seseorang ya menanyakan tentang pekerjaan anda Apakah, apa saja yang kasih respon yang tepat? Talking about your career Di sini kita belajar bagaimana menyampaikan pekerjaan kita secara sopan Tanpa berteli-teli dan singkat Well, I'm in finance Saya bekerja di bagian keuangan Okay, I'm in marketing Saya bekerja di marketing Well, I'm in banking Saya bekerja di bank Well, I'm in retail Saya bekerja di perusahaan retail I've been there for years Now, saya sudah bekerja di sana selama 4 tahun I've been working there since January Aku sudah bekerja di sana semenjak Januari I joined them a year ago Before that, I was with Box Saya bergabung dengan mereka setahun lalu Sebelum saya bekerja bersama dengan Box I used to work in Russia Saya dulu bekerja di Rusia I used to work in sales Saya dulu kerja di bigidang sales I'm self-employed Saya bekerja mandiri I'm a freelancer Saya seorang pekerja paru waktu I'm responsible for Saya bertugas untuk Nah, ini diisi ya Untuk apa? To marketing Or To For Campaign I'm in charge of our website Saya bertugas di website I run our online marketing Saya yang bertugas menangani penjualan online Lalu, apa yang harus dikatakan ketika seseorang menanyakan pekerjaan kita? Menggambarkan Ya, ini ya Describe your goals for the event Disini ya I'm looking for new programmer supplies Saya sudah mencari programmer baru Atau I'm looking for new suppliers Saya sudah mencari supplier baru I'm here to talk I'm looking for I'm here to talk to clients or licenses Saya disini untuk bertemu dengan klien Atau untuk mendapatkan sertifikat I'm looking into I'm interested in the latest trends Or copyright issues Berarti, saya sedang berminat Mempelajari isu-isu terbaru Atau saya sedang berminat Mengetahui tentang hak cita Showing interest And talking about the connection Bagaimana Cara kita menunjukkan minat Sehingga Bisa terjalan koneksi Really? That's interesting That must be interesting Iyakah? Wah Itu menarik sekali Pasti itu seru Maybe you know Maybe you've heard of Mungkin Anda pernah mendengar Atau mungkin Anda pernah mengetahuinya What about you? Bagaimana menurut Anda? Nah disini Scenarios Disini kita belajar Secara langsung Bagaimana Contoh frase yang telah kita pelajari Di sesi sebelumnya Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih.